Halo guys, selamat sore. Ketemu lagi di acara Ngopi Sore Rehabilitasi BNNP Banten. Apa tuh Ngopi Sore? Ngobrol pinter soal rehabilitasi. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber kita, Bapak Ian Warzadewa, selaku koordinator bidang rehabilitasi BNNP Banten. Apa sih yang bakalan kita obrolin? Nah, akhir-akhir ini kan kita sering banget nih liat kasus artis ya, sebut saja inisialnya ya, NR. Nah, dia itu kan baru aja terkena atau terjerat kasus narkoba. Terus, komentar yang beredar itu bahwa, wah nih gampang nih, tinggal pakai duit pelicin aja, Pak Hasil paling langsung rehat. Nah, ternyata memang yang kita lihat, mereka direhabilitasi. Nah, bener gak sih itu pakai duit pelicin? Nah, hari ini kita bakalan ngobrol nih dengan Bapak Ian Warzadewa, membahas soal kasus tersebut sebagai salah satu contohnya. Karena saat ini tentu saja yang terlihat memang kasus NR, tapi sebetulnya sebelum-sebelumnya juga banyak. Bahkan gak usah jauh-jauh deh soal artis. Di kalangan terdekat kita sendiri pun sebetulnya ada. Selamat sore Bapak Ian Warzadewa. Nah, ini kan kita lagi viral nih Pak ya, kasus NR ya, yang katanya, wah nih keluarga Kongomerat nih, wah pasti duit berbicara nih, gampang banget. Nah, gimana nih pendapat Bapak soal itu? Ya, terima kasih. Selamat sore sahabat. Jadi, sebelum saya ke arah sana, saya mungkin mau menjelaskan dulu. Jadi, sebetulnya yang namanya adiksi narkoba itu bagian dari penyakit. Jadi, kalau biasa kita sebut chronic brain relapsing disease atau chronic relapsing disease. Jadi, penyakit kronis yang punya sifat kambuhan. Nah, jadi setiap pecandu atau penyalahguna narkoba itu pasti punya sifat atau ciri-ciri yang itu tadi, dia kambuhan. Nah, karena ini disebut penyakit, artinya siapapun orangnya, itu dipunya hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan dari pemerintah tentunya. Apalagi di Undang-Undang 35 tahun 2009, pasal 54 itu dijelas ya, bahwa korban penyalahguna narkotika dan atau pecandu wajib menjalani rehabilitasi. Baik itu rehabilitasi medis maupun swasta. Eh, ulangi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Nah, dari situ artinya nggak perlu ada pengkotak-kotakan. Mau anak kolong merat kek, mau orang biasa kek, mau anak mohon maaf ya, yang kurang beruntung artinya tidak ada batasan, tidak ada dikotomi orang kaya atau orang miskin, orang terpelajar atau tidak. Itu kalau memang dia masuk kategori pecandu, berdasarkan hasil screening dan assessment, dia wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan. Jadi itu dulu ya mungkin, apa namanya, masyarakat harus tahu bahwa yang namanya korban atau penyalahguna narkotika atau pecandu tadi, itu orang sakit. Orang sakit bukan di penjara tempatnya, tapi di rehabilitasi apabila dia memang betul-betul terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahguna narkotika. Mungkin itu dulu ya mungkin bisa saya jelaskan. Nah terkait dengan ada apa namanya berkembang di masyarakat bahwa oh kalau anak kolong merat, artis, selebritis, itu kalau ketangkap ujung-ujungnya direhab. Ya nggak semua juga gitu. Tergantung. Saya nggak mau ke arah hukum ya, tapi lebih kepada rehabilitasi. Bahwa sejatinya, selain pasal lima mpa tadi, itu diundang di PP, Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011, pasal 13 itu dijelaskan di situ. Bahwa sejatinya, tersangka yang tertangkap tangan atau ditangkap tangan, kemudian dia berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter, dalam hal ini assessment, dia bisa ditempatkan ke lembaga rehabilitasi berdasarkan tingkat pemeriksaan. Baik itu dimulai tingkat pendidikan, penuntupan, maupun pada saat hakim memutuskan. Jadi artinya di tiap tingkatan itu, dia berhak mendapatkan rehat. Dengan catatan, dia tidak terkait jaringan, dan betul-betul berdasarkan hasilnya ini, assessment dia pecandu. Oke Pak, berarti kalau dari sini saya tangkep dua poin ya Pak. Yang pertama bahwa penyakit pecandu itu, atau penyalahguna narkotika itu termasuk penyakit kronis. Kedua, bahwa mereka memang berhak untuk mendapatkan pengobatan. Berarti kalau penyakit kronis sama dong Pak, seperti kalau misalnya kita melihat pasien-pasien yang berobat dengan BPJS ya, istilahnya ya, ke rumah sakit, bahwa mereka punya penyakit diabetes seperti itu, berarti mungkin analoginya sama seperti itu Pak. Bahwa mereka bisa dapat pengobatan seperti itu. Jadi saya jelaskan sekali lagi. Mohon maaf, jadi salah satu ciri-ciri penyakit kronis itu kan kambuhan ya. Seperti diabetes, hipertensi, dia itu tidak ada kata sembuh, hanya pulih. Makanya ketika seseorang menjadi pecandu, adiksi narkoba atau narkotika, maka dia pemulihannya seumur hidup. Suatu saat ketika dia memang ini, kan sembuh itu kan artinya dia sembuh tidak kambuhan. Nah kalau diabetes lah contohnya, penyakit diabetes itu kalau dia mungkin olahraga teratur, makannya teratur, guladaranya terkontrol. Tapi ketika dia tidak kontrol makan, tidak olahraga, dan lain-lain, akan kambuh. Nah ini juga begitu juga, adik sinar itu begitu. Kalau lingkungannya tidak mendukung, keluarganya tidak mendukung, dia bisa balik lagi, Rinex. Makanya ketika ada seseorang menjadi pecandu, atau penyalahguna narkotika itu, yang di, apa namanya, pengobatan dan perawatan kita itu meliputi empat hal. Bionya dia, psikonya dia, sosialnya dia, dan spiritualnya. Artinya fisik, mental, sosialnya, dan spiritualnya itu dipoles sedemikian lupa, agar dia bisa berfungsi sosial di masyarakat. Artinya dia bisa produktif ya. Bionya artinya gini, yang punya, mungkin kecandu, karena dia memang terlalu lama makai, banyak, ada penyakit-penyakit yang timbul karena kecanduannya. Itu yang ditangani di dalam rehabilitasi medis. Begitu juga mentalnya, gitu kan. Kemudian bagaimana dengan sosial? Sosial itu tadi, bagaimana cara kita merubah perilakunya dia. Yang perilaku awalnya tadinya, mungkin, mohon maaf ya, kurang baik, sering bangun siang, tidur siang, malam gitu kan, malam jadi pagi, pagi jadi malam. Nah, itu yang kita perbaiki. Gaya hidupnya, dan lain-lain lah. Dan kita juga bagaimana di rehabilitasi itu, mengajak dia untuk dekat kepada Tuhannya. Jadi, bio, psikosoial, dan spiritual itu harus lengkap di dalam menangani pecandu atau penyalahguna tadi. Jadi, penanganannya secara utuh ya Pak ya? Iya. Dari semua unsur ya Pak ya? Oke. Kemudian yang tadi Pak, Bapak sempat sampaikan, bahwa kalau dia berdasarkan hasil asesmen dan screening, dia tidak terbukti ke dalam jaringan, maka dia berhak untuk dapat rehabilitasi. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Perbedaannya, mereka yang benar-benar nih murni penyalahguna, atau mereka yang memang juga terlibat jaringan, itu apakah keduanya berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, atau bagaimana perbedaannya Pak? Ya, pertama, ada peraturan bersama ya, atau kesepakatan bersama, tujuh kementerian lembaga, kita sebut perber lah ya, peraturan bersama, tujuh kementerian lembaga, itu Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kemensos, dan BNN. Jadi, tujuh kementerian lembaga ini, membuat suatu kesepakatan, atau peraturan bersama, terkait dengan tata cara penanganan pecandu, dan atau korban penyalahguna narkotika, ke dalam proses hukum. Nah, di dalam peraturan bersama itu, sudah disepakati ya, jadi, ketika ada seseorang yang ditangkap tangan, atau tertangkap tangan, kemudian dalam, apa, pemeriksaan hasil urin tesnya adalah, positif, kemudian tidak ada barang bukti, maka, itu dia bisa ditempatkan ke lembaga rehabilitasi. Langsung Pak, ditambah, itu penguatnya apa? Penguatnya itu ada, solat teragam kabar reskrim yang terakhir, bulan Maret ya, 2021 itu, itu, konsep restoranasi justisnya, teman-teman bar reskrim itu seperti itu. Jadi, ketika asal seorang tertangkap tangan, positif urin, tapi tanpa abad-abadam bukti, itu tidak melalui proses penyidikan, langsung ditempatkan ke rehabilitasi. Dengan catatan, harus ada pemeriksaan dari tim assessment. Di mana tim assessmentnya itu? Ada di BNMP, ada di BNNK, Badan Narkotika Nasional Provinsi, artinya di seluruh Indonesia ada. Yang kedua, di Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Kota. Jadi, harus ada itu. Jadi, artinya, peraturan bersama tadi, diperkuat dengan ST yang terakhir ini, dari kata ST ini. Itu satu. Yang kedua, apabila seseorang dia tertangkap tangan, kemudian dia positif urin, ada barang bukti, gitu kan, ada padanya barang bukti tadi, itu di bawah jumlah ketentuan, surat Eidara Maka Amung 04, maka dia juga bisa dilakukan itu tadi, rehabilitasi. Dengan catatan, harus melalui proses assessment terpadu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi, terkait artinya begini, kalau kita ambil kesimpulan dari dua ini tadi, bahwa sesejatinya, seseorang yang berdasarkan hasil pemeriksaan assessment terpadu, baik assessment hukum dan assessment dia, betul-betul pecandu, kemudian dia tidak terkait jaringan, maka dia punya hak untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, terkait, kalau dia terkait jaringan bagaimana Pak? Maka dia harus di prosesnya berlanjut, tetapi, di lapas itulah yang menyediakan rehabilitasi bagi kita tadi. Jadi, jadi ada dua ya. Yang pertama tadi, kalau dia pecanu murni bagaimana? Nah, itu berdasar kekentuan tadi, di, apa namanya, di peraturan bersama, kemudian ada STK bereskim terakhir, dia tidak ada barang bukti, hanya positif urin, dia maka proses penyidikan, dihentikan, lanjut ke rehabilitasi. Langsung ya Pak ya? Tapi kalau dia ada barang bukti, nah itu kewenangan penyidik. Sama halnya PP25 tadi, pasal 13, dia bisa ditempatkan ke lembaga rehabilitasi, berdasarkan tingkatan pemeriksaan. Baik itu di tingkat penyidikan, kemudian penuntutan, maupun di pengadilan ya, hakim yang memutuskan. Mungkin itu juga. Oke, jadi sebenarnya memang semua berhak ya Pak ya, untuk mendapatkan rehabilitasi. Pada dasarnya seperti itu ya Pak ya. Nah, baik dia memang sebenarnya terbukti positif, tapi tidak ada barang bukti sama sekali, atau sebetulnya ada barang bukti, tapi jumlahnya di bawah ketentuan. Begitu Pak maksudnya? Oke. Dia juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, sesuai dengan tingkatan pemeriksaannya. Nah, kemudian, jika nanti dia sesuai dengan tingkatan pemeriksaan itu, maka disitulah mungkin yang menentukan ya Pak ya, mendapatkan fonis atau rehabilitasinya, dapat berapa bulan misalnya, seperti itu ya Pak. Jadi begini, saya jelaskan juga, sebetulnya, hakim di pengadilan negeri, itu dengan surat edara makamahmu tadi, sudah ada, ini artinya, ada, apa ya, ada patokan lah ya, ada acuan, bahwa, ketika seorang hakim ingin memutuskan, masa rehabilitasi, masa hukuman melalui rehabilitasi, tadi bagi, si tersangka tadi, atau pecandu dan korban tadi, itu ada, sudah ada, sudah ada acuannya, atau patokannya. Jadi di SEMA itu, di SEMA 03 maupun di SEMA 04. Jadi bisa melihat ke situ sejatuhnya. Sehingga itu tadi, sebetulnya, apakah hakim memperhatikan hasil assessment, dari team assessment, kan begitu ya, pada saat di assessment itu kan, kelihatan tuh, oh, dia berapa lama telah memakai narkoba, tingkat keparahnya bagaimana, treatment lainnya, rencana terapinya, berapa lama dia di rehabilitasi, itu di situ. Sebaiknya, sejatinya hakim, lihat ke situ. Terus satu. Yang kedua, saya cuma hanya mau mengunggikan gini lah, jangan sampai lah pecandu atau korban tadi, ketangkap dulu. Jadi kalau ketangkap dulu, udah ketangkap dulu kan. Padahal kita ada IPWL loh. IPWL tuh apa sih mbak? Jadi IPWL itu, institusi penerima wajib lapor, sesuai dengan PP25 tadi, itu 2011. Jadi, institusi penerima wajib lapor itu, turunan, PP tadi ini, turunan dari Undang-Undang 35, 2009, itu pasal 54, bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika, wajib menjalani rehabilitasi medis, maupun sosial. Nah, kata-kata wajib itu diturunkan tuh, di PP25. Oke. Jadi artinya, jangan nunggu ditarkep lah. Kalau memang ini, kenapa nggak datang? Karena begini ya, berdasarkan data yang ada, baik itu penelitian yang dilakukan oleh Republik KSUI berkenal sama dengan BNN, di dalam jurnalnya itu, jadi kurang lebih 5% aja, para korban atau penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu tadi, yang bisa mengakses layanan. Kurang dari 5% dari, apa, prevalensi 3,8 juta jiwa ya. Jadi dari 3,8 juta jiwa pecandu, atau korban penyalahguna di Indonesia itu, kurang dari 5% yang bisa mengakses layanan. Jadi banyak kendala, yang membuat hal itu terjadi. Pertama, takut hukum. Jadi ketika ada pecandu, dia mau melaporkan. Takut ditangkep? Takut ditangkep. Padahal kalau datang, kita terima dengan baik. Kalau orang melapor, kan gitu kan? Itu satu. Yang kedua, pertama takut hukum. Yang kedua apa? Kedua, dia tidak tahu akses informasi. Kalau ada pecandu, misalnya, ada satu keluarga, kemudian anaknya jadi pecandu atau korban penyalahguna narkotika, dia bingung. Saya mau berobat kemana? Itu yang belum banyak, masyarakat belum banyak tahu. Yang ketiga, biaya. Ini ketika saya melapor ke IPWL yang ada di BNNP, BNNK maupun pasiankas umum lainnya, ini bayar apa enggak ya? Padahal, kalau dia datang ke kami, ke BNNP maupun BNNK, yang punya klinik pertama, itu gratis. Gratis. Nah, yang keempat, kendaraan terakhir, itu adalah stigma. Stigma ini yang berat gitu. Jadi, empat faktor ini yang membuat, apa namanya, tadi dari 3,8 juta jiwa, kurang dari 5 persennya aja yang bisa menghasilkan layanan. Padahal, kalau seandainya ini kita sosialisasikan dan semua masyarakat paham, ini enggak terjadi. ngapain sih, nunggu ditangkap dulu gitu, baru heboh gitu kan. Ini kan kebetulan kan selebritis, kebetulan kan pabrik figur. Kalau yang mungkin yang masyarakat biasa enggak, enggak jadi sorotan kan gitu. Jadi, kembali lagi ke tadi, jangan tunggu ditangkap deh. Baiknya datang aja ke kita. Karena di setiap provinsi itu ada BNN provinsi dan BNN kota kabupaten ya Pak ya? Setiap badan narkotika nasional provinsi, di setiap provinsi artinya, itu punya klinik pertama. Itu artinya siap melayani siapapun yang mau datang. Nah, itu kita sebut voluntary. Jadi, rehabilitasi voluntary. Kalau yang tadi, nunggu ditangkap, itu maksudnya compulsory. Itu sistem yang berbeda lagi. Itu jelas gratis ya Pak ya? Kalau mau datang, bebas ya? Bebas. Kapan pun akan dilayani ya Pak ya? Apa namanya, hari kerja dan waktu kerja. Jam 8 sampai jam 14, itu semua gratis. Yang satu ditangkap dulu lah. Berarti, buat teman-teman nih, barangkali yang diem-diem, sebetulnya kalian sudah menjadi penyalahguna. Boleh datang ke BNN provinsi ya Pak ya? Atau ke BNN kota kabupaten. Di tempat dimanapun kalian berada, di situ pasti kalau yang ada klinik pertamanya bisa melayani rehabilitasi ya Pak ya? Sesuai jam kerja. Nah, sejatinya ya Pak, kalau memang penyalahgunaan narkotika ini adalah penyakit kronis, yang kambuhan. Seperti yang di awal tadi kita sampaikan, ini analoginya seperti diabetes atau hipertensi lah ya Pak ya. Tentunya pasti fisik ini membutuhkan pengobatan ya Pak ya. Jadi, ada kebutuhan untuk berobat. Begitu. Nah, gimana nih pendapat Bapak dengan orang-orang yang penyalahguna, yang masih bersikukuh bahwa, ah enggak, saya sendiri juga bisa kok rehabilitasinya sendiri. enggak perlu tuh dateng-dateng ke rehab segala, dengan niat aja cukup kok. Nah, itu gimana Pak? Jadi begini, itu yang saya bilang tadi. Kan, kalau dari beberapa referensi yang saya tahu, yang saya pernah baca, ada beberapa tingkatan orang, korban penyalahguna atau pecandu tadi, dalam, apa namanya, memaknai atau menyikapi rehabilitasi ini. Kalau yang tadi, ah pokoknya gue enggak butuh, enggak butuh rehabilitasi, gue masih oke, duit gue masih ada, keluarga juga masih belum tahu ya, artinya masih fine-fine aja. Denialnya mesti tinggi lah, terhadap rehabilitasi. Itu dia masuk sebetulnya kategorinya apa ya? Prekontemplasi. Jadi artinya, dalam tahapan prekontemplasi ini, dia menyanggap bahwa narkoba itu tidak merusak dia secara fisik, tidak merusak dia secara mental, begitu juga sosial, kalau dia tidak berpengaruh, begitu dia spiritual, dia enggak ada masalah. Jadi biosikososial dan spiritualnya itu dia enggak santai-santai aja. Makanya orang seperti itu, ya sudah, gue enggak butuh rehabilitasi. Nah, yang kayak begini ini, yang kayak begini ini, kita terus berikan informasi semaksimal mungkin, kita sosialisasikan, kita berikan pemahaman bahwa sejatinya, adiksi ini kronis loh, jadi jangan nunggu parah dulu, gitu loh. Jangan nunggu parah dulu, lu baru rehabilitasi. Kan gitu. Jadi jangan nunggu parah dulu deh. Jadi ketika kita memang sudah mengalami, apa namanya, sudah mulai coba-coba pakai, ya kalau bisa, datang cepat-cepat ke tempat rehabilitasi, datang ke ahlinya, konsultasi, bagaimana caranya, gitu kan. tapi itu tadi, kembali lagi, ketika ada orang seperti itu, di nahir tinggi, ya kita tidak bisa buat apa-apa ya. Artinya, kita hanya cuma mau informasikan saja ke orang tersebut, bahwa bahaya adiksi narkoba itu seperti ini. Jadi jangan nunggu, apa, jangan nunggu, sampai kronis dulu, parah dulu. Nah, kedua, mungkin ada tingkatan lagi tuh, ada orang yang di satu sisi, dia mau berobat, dia mau sembuh, artinya bukan mau sembuh, dia mau berobat lah, sudah, satu sisi dia sudah mulai capek dengan penyelagunaannya, pemakaian narkobanya, tapi di sisi lain, dia masih berat, artinya mungkin berat, teman-teman yang takut ditinggalin, terus komunitasnya, gitu kan, atau lingkungannya, jadi, di satu sisi dia mau berobat, mau merubah pola-pola yang tadi, tapi di sisi lain masih berat, nah ini yang kita sebut, kontemplasi, tahapan kontemplasi tuh, dia apa ya namanya, ambigu ya, di satu sisi mau berobat, mungkin, wah, ibu ayah gue, ibu gue udah tahu nih, kalau gue pakai narkoba, gitu kan, nggak mungkin gue begini terus, terus juga, dengan pakai narkoba, kelihatannya kuliah gue udah mulai nggak teratur, duit juga udah habis, tapi di sisi lain dia nggak mau ditinggal, sama temannya atau komunitasnya, nah itu, itu masuk tahapan, fase kontemplasi tadi, nah kemudian juga mungkin ada lagi, fase setelah itu masuk ke tahapan, apa namanya, preparation ya, dia di tahapan itu, dia mulai coba-coba cari tahu informasi, baik itu informasi tentang layanannya, terus kemudian berapa lama rehabilitasinya, gitu kan, baik rawat jalan atau rawat inap, itu dia sudah mencari-cari tahu tuh, jadi tingkatan itu, pre-kontemplasi, kontemplasi, kemudian preparation, kemudian aksi, aksi apinya dia sudah masuk ke dalam, proses rehabilitasi tadi, gitu, nah setelah itu tinggal maintenance saja, tetapi jangan lupa, ketika itu sudah masuk, bergulir, pre-kontemplasi, pre-kontemplasi, preparation, aksi ke maintenance, karena dia kronis, yang sifatnya kambuhan, maka bisa, bisa kembali lagi, kembali lagi, gitu, makanya itu tadi, ketika biosikosoial, seperti luarannya sudah oke, keluarga harus mendukung, lingkungan harus mendukung, kalau tidak, dia bisa relaps kembali lagi, itu susahnya, parahnya ketika sudah masuk, kita, atau seseorang yang sudah jadi adiksi narkoba, berarti, kalau memang ini, kembali lagi ya Pak ya, ini kan pada dasarnya adalah penyakit ya Pak ya, nah, berarti sebetulnya, keluarga atau masyarakat pun, seharusnya, memperlakukan, mereka sama, selayaknya mereka punya penyakit diabetes misalnya, jadi tidak perlu terlalu, berlebihan bahwa, ah ini pemakaian nih, kita jauhin nih, seharusnya tidak perlu, perlu berlebihan seperti itu loh Pak. Ya, itu stigma loh, itu tadi yang saya bilang, stigma, jadi ketika ada, ketika ada seseorang menyalahgunakan narkotika, sudah dibilang, wah ini, sampah masyarakat, dia melakukan tindakan, kejahatan dan lain-lain, iya betul, mungkin dia di sisi, di satu sisi, dia melakukan tindakan-tindakan yang, di luar norma masyarakat, tapi di sisi lain, itu orang sakit loh, jadi justru orang sakit itu, harus diobati, pendekatannya bukan pendekatan hukum, pendekatannya bukan pendekatan sosial, tapi lebih ke pendekatan medis, artinya orang seperti itu, harus cepat-cepat diberikan, apa namanya, penanganan, karena kalau dia sudah sampai, ke tingkatan, kecanduan, gitu kan, oh itu, sudah sulit lagi kan, tapi kalau masih, baru pakai, atau coba pakai, cepat-cepat deh, bawa keluarganya, bawa orang tersebut, ke layanan-layanan yang ada, yang saya sebutkan tadi, di IPWL ya, biar cepat ditangani, karena kalau sudah masuk ke kategori kecanduan, ya dia akan ada kemungkinan relapse, karena itu tadi, dia tidak ada kata sembuh, cuma hanya pulih, recovery-nya itu seumur hidup, itu yang perlu disikapi oleh masyarakat, jadi sama lah, halnya seperti, mohon maaf ya, banyak penyakit-penyakit lainnya, kan, nggak mungkin penyakit lainnya itu, wah dia begini, dia begini, orang ini sakit kok, nah itu, jadi kita harus juga ubah mindset, masyarakat juga harus paham, bahwa pecandu itu orang sakit, jangan kita mestikma dia pelaku tidak pidana lah, disebutlah dia sampah masyarakat lah, dia beginilah, jangan, kita anggap dia ini orang yang sakit, orang yang harus, kita apa, rujuk, kita bawa ke layanan kesehatan, karena kan ini juga punya hak ya, dia punya hak, akan pengobatan dan perawatan, jadi jangan, jangan di, apa aja, signifikasi, sampah masyarakat lah, pelaku tidak pidana, jadi pendekatannya, pendekatan humanis, bahwa ini orang sakit, orang sakit butuh pengobatan dan perawatan, berarti sebetulnya, intinya, kita gak boleh terlalu berlebihan, menyikapi, penderita, penyalgunaan narkotika ini ya Pak, karena sama halnya dengan penyakit kronis, lainnya, sama dengan diabetes, dengan hipertensi, bahkan dengan cancer, sekalipun gitu ya Pak, asam lambung itu kan sama tuh ya, jadi kan dia, dia kambuhan kan, artikal terkontrol, yang saya cuma mau ditambahkan gini lah, artinya, jangan kita menjasifikasi pecandu itu, apa, menstigma lah, karena memang, kalau dia sudah seperti itu, ini kejadiannya sekarang ini, jadi dia kayak ponimana gunung es ya, gak kelihatan, di atas itu gak kelihatan, tapi, dia kan hidden population, karena stigma nya tinggi, mereka tuh, populasi nya tuh ngumpet-ngumpet, komunitas tertentu, kalangan tertentu, gitu, karena itu tadi, di stigma, pokoknya kalau pakai pecandu, wah ini pendosa lah, ini pelaku tidak pindana, dan lain-lain, padahal orang kayak gitu, kita dapetin, kita obatin lah dia, dia kan punya hak gitu, hak asasinya dia apa, pengobatan dan perawatan, nah kita, yang paham, yang mengerti tentang ini, ayo, kita ajak, apa namanya, orang-orang yang tadi, yang menjadi korban, penyalahguna, atau pecandu tadi, untuk bisa mengakses layanan, rehabilitasi, baik itu rehabilitasi rawat jalan, maupun rawat inap, yang ada ini, klinik-klinik pertama BNP, dan BNNK, ataupun fascian kes lainnya, baik sohasa, maupun pemberitah. Oke, nah, kira-kira dari Bapak sendiri, ada nggak sih Pak, tipsnya nih ya, buat mereka, para penyalahguna, yang masih, kekeh, nggak mau, padahal, keluarganya sudah open banget, sudah bersedia banget, untuk membawa mereka, berobat gitu, itu gimana Pak? Pendekatan yang baik tuh, seperti apa, kepada para penyalahguna ini? Ya, saya cuma mau nyampaikan begini, jangan tunggu, apa namanya, pemakaian narkotika, atau narkobanyut, semakin parah. Jadi ketika kita sudah, coba pakai, kemudian kita paham, apa, efek dan dampaknya, lebih baik cepat lapor. Karena kan, kalau lapor itu, nggak akan ditangkap, sama BNN, atau kepolisian lainnya. Orang dapur kok, wajib lapor, ada dasarnya, tapi itu dulu. Jadi, itu dulu pertama. Yang kedua, saya juga mau menyampaikan bahwa, apa namanya, pecandu ini, jangan, jangan apa ya, jangan, jangan bersembunyi lah, datanglah, datanglah ke layanan-layanan kita. Kan kalian juga, punya hak ya, punya hak, terus kemudian juga, kita juga berkewajiban, ketika ada orang lapor, untuk melakukan penanganan. Jangan sampai, tunggu ditangkap. Nanti kalau udah ditangkap, mohon maaf, nanti yang repot keluarga. Apalagi nanti kalau di publik figur, atau kalangan tertentu, yang heboh kan jadi, luar biasa gitu. Efeknya ke semuanya ya Pak? Efeknya ke mana-mana. Jadi, pilihannya cuma tiga. Pertama, datang dengan sukarela, ke klinik-klinik pertama BNNK, atau BNNK, atau pasien keselainya, yang dikelola pemilik, wabung swasta. Yang kedua, pilihannya, tangkap polisi dulu, atau penegah tukung. Yang ketiga, itu mati. Banyak, apa, ya kita gak usah inilah, kayak banyak artis-artis luar negeri, yang kita tahu, meninggal karena overdosis ya. Karena memang itu tadi, pola hidup, pelaku hidup, gaya hidup, yang membuat dia seperti itu. Kita tahu, kalangan-kalangan, apa, namanya artis-artis top luar negeri itu, kita dengar beritanya, meninggal overdosis gitu kan. Bahkan di kita juga ada. Bahkan di kalangan kita sendiri, di Indonesia juga ada. Jadi artinya, jangan seperti itu. Pilihannya, pertama, datang ke IPWL-IPWL, kedua, apakah nunggu harus ditangkap dulu penegah hukum, atau yang ketiga itu tadi, mati dalam keadaan overdose. Cuma tiga, pilihannya bagi pecandu dan atau korban penyalah guna narkot. Biasanya kalau udah ditangkap, mungkin baru kapok. Gitu ya Pak, Nah, jangan nunggu ditangkap. Jangan nunggu ditangkap, datanglah, datang. Kita gak ini kok, gak apa, kita welcome, kita buka. Bahwa sejatinya, BNNP maupun BNNK, kita membuka tangan. Kalau mereka datang, pasti kita lain. Dan tidak ada bayar sama sekali. Apa nanya, Frichas ya, artinya tidak berbayar. Karena memang segala sesuatu layanan yang diberikan oleh BNNP, maupun BNNK, klinik-klinik pertama, itu semua ditanggung oleh negara. Artinya, ada APBN yang menanggung itu. Baik itu rehabilitasi rewat jalan, maupun rehabilitasi rewat inap, yang dimiliki, atau di bawah BNN. Saya sampaikan di sini juga nih, jadi, kalau di wilayah Jawa, regional Pulau Jawa, BNN itu punya balai besar Lido. Kapasitas 700 sampai 750, teranggung rehabilitasi rewat inap, baik itu rehabilitasi medis maupun sosial. Kemudian, untuk regional Sumatera, ada tiga wilayah. Pertama, loka Kalian Dalampung Selatan, kemudian ada loka Batam, ada loka Dili Serdang. Itu kapasitas 250, ulangi, 200 sampai 250 orang per tahun. Kemudian di regional Sulawesi, itu ada Badoka, Makassar, itu kapasitas 300 sampai dengan 350. Dan terakhir, di regional Kalimantan, itu ada Tanah Merah. Jadi, kalaupun nanti, ada masyarakat, atau warga masyarakat yang datang ke BNN, itu biasanya kita screening dulu. Kita screening dulu, jadi enggak pujuk-pujuk, kita taruh, oh ini rawat jalan, oh ini enggak gitu. Jadi alurnya kita tuh, kalau ada orang datang, kita lakukan screening, kemudian kita assessment, nanti baru ketahuan. Oh, ternyata, berdasarkan tingkat keparahannya, ini dia hanya coba pakai. Oh, ini teratur pakai, tapi belum kecanduan, artinya misalnya gitu kan, oh ini cukup nih, rawat jalan aja nih, gitu kan, rawat jalan, 8 kali atau 10 kali pertemuan konseling. Oh, kalau ini, karena dia sudah kecanduan, gitu kan, karena sudah eksesnya kemana-mana, efek dan dampaknya luar biasa, ini wajib rawat inap. Nah, nanti kita bisa juga kita sampaikan ke keluarga, ini loh, milik BNN, rehabilitasi rawat inapnya di sini tadi yang saya sampaikan. Oke, dan situ semua gratis ya Pak ya? Semua gratis. Semua gratis 6-8 bulan, mereka tuh rehabilitasi rawat inap ditanggung oleh negara. Oke, jadi berarti dari balai, kemudian loka yang tadi Bapak sebutkan, itu khusus untuk rawat inap, ya Pak ya? Itu rawat inap. Kalau di BNN Provinsi dan BNN Kota Kabupaten, itu rawat jalan. Tapi prosesnya bisa melalui BNNP dan BNNK dulu? BNNK, iya. Begitu ya Pak ya? Nah, ini Pak, saya tertarik tadi terkait dengan yang Bapak bilang, sampai ada yang, pokoknya pilihannya tiga, datang lapor, ditangkap polisi, atau mati overdose gitu ya. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang masih punya keyakinan begini, ah Bu, saya nggak akan overdosis kok, saya bisa ngontrol diri. Nah, itu gimana Pak? Yang namanya narkoba itu ada, kita sebut, toleransi. Jadi, mungkin sekarang ini, makanya, mohon maaf ya, misalnya kita satu pil gitu kan. Nanti, seminggu, dua minggu ke depan, udah nggak berasa nih. Jadi, kalau satu pil itu, nggak ada apa-apanya, nggak ada efek, nggak ada ininya kan. Akhirnya mulai naik dua. Nah, itu disebut toleransi. Nah, toleransi, sifat dari toleransi pemakaian, pemakaian narkotika, atau narkobanya, ini terus naik tuh. Jadi, yang darinya tadinya, misalnya, apa namanya, satu pil, nanti ke depan, dua minggu lagi, nggak tahan. Dua mulai. Terus besoknya lagi tiga. Terus begitu, begitu juga yang sabu. Tadinya mungkin, masih satu paket. Oh, udah nggak berasa. Satu paket bisa bertiga, berlima. Besok-besok udah nggak terus. Bahkan ada yang cuma, satu gram, itu dulu pakai sendiri. Ada tuh. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena, ketika kita sudah masuk ke dalam, lingkungan ini tadi, atau artinya sudah tercekeram dalam, penyalahguna narkotika, udah nggak bisa lepas lagi. Udah susah lagi melepas. Dan ingat, penyalahguna narkotika, atau narkoba, atau pecandu tadi, ketika dia menggunakan itu, menyalahguna narkoba tadi, atau narkotika, maka, akan ada apa ya, disorientasi ruang dan waktu. Artinya, yang dekat kelihatan jauh. Yang jauh kelihatan dekat. Itu disorientasi. Jadi, ya seperti itu ya. Jadi, disorientasi ruang dan waktu, kemudian juga, dia, apa, sudah tidak bisa berpikir jernih, gitu kan. Nah, itu, itu yang bahaya. Itu yang bahaya ketika memang sudah, ini sudah berlarut-larut, tidak ditanggung secepatnya. Ini yang membuat, kadang, orang ini, wah, akhirnya awalnya cuma hanya bisa rawat jalan, tapi, karena tidak ditanggung secepatnya, itu tadi rawat inap. Rawat inap itu juga tidak mendukung ternyata, karena kalau sudah terlalu banyak isunya, mungkin rawat inap selesai, dia bisa relap lagi. Relap ini. Jangan sampai seperti itu lah. Jangan sampai seperti itu. Makanya saya bilang, ayo teman-teman, bagi warga masyarakat, yang mungkin keluarganya, ada indikasi kearah tadi, silakan datang wajib lapor ke BNMP atau BNMP. Karena penyakit pada dasarnya, tidak bisa kita, istilahnya sok tahu, nyembuhin sendiri gitu ya Pak ya? Kasih ke ahlinya. Tetap butuh ahlinya ya Pak ya? Kasih ke ahlinya, datang ke ahlinya, biar cepat-cepat ditanggung. Oke. Nah, kalau tadi Bapak sampaikan bahwa, semua proses ini gratis, dari mulai asesmen, screening, sampai penentuan, sampai pelaksanaan, rawat jalan dan rawat inapnya, berarti sebenarnya yang dibilang, ah ini uang berbicara nih, itu sebenarnya gak betul dong Pak, kayak gitu. Kan gini ya, mungkin itu kan cuma hanya isu-isu aja, isu yang berkembang. Saya yakin para penegak hukum itu punya integritas tinggi. Cuma kadang, karena ini public figure, karena ini orang-orang tertentu, sorotannya luar biasa. Padahal, saya yakin penyidik itu, integritasnya, dia kan punya dasar lah. Itu tadi yang saya bilang. Ada, apa namanya, telegram baru, dari kabar Eskrim, tadi nomor 23 tahun, bulan 3 2021, itu udah jelas kok, restorasi justice. Artinya, kalau memang dia pecandu, tempatnya rehab. Tempatnya bukan di penjara, kecuali, dia terkait jaringan, berdasarkan assessment yang dilakukan oleh tim BNN. Terpadi tadi ya, ada penyidik BNN, penyidik Pori, ada kejaksaan. Kalau dia terkait anak, melibatkan bapas. Jadi, udah jelas, itu semua, dasarnya jelas. Jadi, artinya, gak adalah isu-isu begitu. Tapi, ya, saya kembalikan ke panas syarikat. Yang jelas, itu ranahnya pendekat hukum. Kalau kami, sesuai dengan bidang kami, rehabilitasi, kami hanya melayani yang datang. Dan kami, di tempat klinik-klinik, seluruh klinik pertama BNNP, Banten, BNNP maupun BNNK, itu jelas kok, tidak berbayar. Semuanya gratis. Bahkan di tempat-tempat rehab tadi, di tempat-tempat rehab tadi, di tempat-tempat rehab tadi, di tempat-tempat rehab semuanya jelas gratis. Gak ada bayar-bayar. Gak ada yang bayar-bayar. Jadi, dari mulai proses sampai pelaksanaannya itu gratis semua ya, Pak ya? yang namanya uang berbicara atau uang pelicin itu sebenarnya gak ada ya, Pak ya? Karena, kembali lagi tadi bahwa semua punya hak untuk mendapatkan pengobatan. Dan terakhir mungkin saya tambahkan sedikit nih, fungsi BNN ini, di bidang rehabilitasi kan, ketika ada seseorang yang tertangkap atau tertangkap tangan tadi, ditangkap atau tertangkap tangan tadi, itu kan ketika dia untuk mengajukan rehabilitasi, si penyidik ini atau yang menangkap tadi, itu kan harus mengajukan dulu, berdasarkan asesmen kan, sesuai dengan pasal 13 tadi di PP25. Jadi, harus ada pengajuan. Nah, artinya, klinik pertama melakukan asesmen itu, sepatnya pasif. Kalau tidak ada yang mengajukan, kita kan gak mungkin kan, kita datangin satu-satu gak mungkin. Itu beda lagi gitu kan. Jadi, ada orang datang, baik itu voluntary maupun komposternya, kita tangani. Artinya, itu tidak berbayar. Kalaupun ada isu-isu, gak ada lah. Itu, apa namanya, ya paling oknum. Kalaupun ada itu oknum, dan saya yakin, teman-teman penegak hukum, gak berani main-main itu. Kebetulan, kebetulan pabrik tibur. Jadi, ada sorotan agak aneh-aneh. Saya bilang tadi, masyarakat harus paham, mau pabrik tibur, mau bukan pabrik tibur, ketika memang dia, tertangkap tangan, kemudian positif, tanpa barang bukti, tempatnya direhat. Atau positif, kemudian barang buktinya, sesuai ketentuan, juga tempatnya direhat. Tinggal nanti, ya penyidik tadi, penegak hukum tadi, yang menentukan. Berdasarkan hasil assessment, kita kembalikan. Hasil assessment-nya seperti ini. Dia tidak terkejaingan, dia pecandu, wajib rehabilitasi. Nah, itu nanti penyidik yang menentukan, berdasarkan tingkatan tadi, itu tesnya. Kalau tingkat penyidikan, dia bisa direhabilitasi, penuntutan juga dia bisa direhabilitasi. Maka nanti hakim buah akan lihat, oh ternyata di tingkat penyidikan, dia sudah direhabilitasi. Di tingkat penuntutan, sudah rehabilitasi. Nah, hakim gak mungkin kan, menaruh dia ke penjara. Maka hakim juga harusnya, selayaknya, baiknya mengikut itu tadi. Tahap pertama, kedua, sudah direhat, maka dia sebaiknya direhat. Bukan di penjara. Karena penjara bukan solusi lah. Saya bilang dari awal tadi, ini kan orang sakit. Orang sakit itu tempatnya di layanan kesehatan. Orang sakit itu kita rehat, bukan di penjara. Kasian teman-teman, petugas-petugas yang ada di lapas itu, sudah kewalahan menangani, apa namanya, kasus-kasus narkotika ya. Itu yang harus dipikirkan gitu oleh masyarakat. Berarti sebetulnya, kalau boleh dibilang nih Pak, penyalahgunaan narkotika itu, adalah satu-satunya penyakit kronis yang saat ini masih disalah tempatkan, bukan di tempat pengobatan ya, masih di penjara. Paradigmanya, paradigmanya itu tadi, ketika seseorang melakukan tidak pidana, maka ujungnya harus di penjara. Kan gak begitu. Di beberapa negara, di beberapa negara maju, atau mungkin tetanggalah, negara tetanggalah di Malaysia, di Singapura, itu ketika seseorang ditangkap, seseorang pecandu ditangkap, kemudian dia terkait jaringan, dia rehab. Jadi yang dilapas itu adalah betul-betul pecandu, ya memang terkait jaringan. Itu pun dia masih dikasih haknya kan. Misalnya ada orang tertangkap nih, ternyata berdasarkan asir pemeriksaan di tingkat kepolisian, dia ini terkait jaringan nih gitu kan. Ya kan? Kemudian, ketika dia ditempatkan di lapas, kemudian di lapas itu, oh ini pecandu, walaupun dia pengedar, dia bandar, tapi kalau dia pecandu, direhab di sana. Tetap punya hak. Tetap punya hak untuk mendapatkan pengobatan. Makanya kalau di luar itu, mereka yang dilapas itu adalah orang-orang yang masuk kategori itu tadi, pengedar atau bandar, yang direhab. Selain dia tidak terkait jaringan, bukan pengedar, bukan bandar, dia akan ada di lapas, dia direhab. Nah ini, ini yang kita coba mengarah ke sana. Sistemnya ini yang coba kita, apa namanya, inilah, kita coba sosialisasikan ke masyarakat dan juga ke pendekat hukum. Jangan sampai, itu tadi, mungkin anggapan masyarakat yang menebak-nebak, wah kalau publik figur, rehab, kalau bukan, enggak kok. Sebetulnya dasarnya jelas. Kalau dia penyakit, orang sakit harus dirawat, direhabkan. Mau dia publik figur, mau bukan. Kalau dia terkait jaringan, baru dia dilapas. Kalau tidak, ya rehab. Ya mungkin, teman-teman, dari penjelasan Bapak Yanwar, selaku koordinator bidang rehabilitasi, mungkin sudah jelas banget ya, dari awal dijelaskan, bahwa, rehab itu tidak butuh, uang berbicara, atau uang pelicin. Karena pada dasarnya, penyalahgunaan narkoteka itu adalah, salah satu, dari sekian banyak, jenis penyakit kronis. Nah mungkin teman-teman juga, namanya sakit, kalau sakit pasti pengen diobatin dong. Bukan tiba-tiba langsung dijebloskan ke penjara. Apalagi kalau berdasarkan hasil pemeriksaannya, hasil asesmennya, bahwa ini murni penyalahgunaan narkotika, tidak terlibat jaringan ya Pak ya. Pasti akan langsung direhab. Dan semua berhak untuk mendapatkan pengobatan. Jadi, bukan cuma sekedar orang-orang publik figur yang kalian lihat di TV aja, bahkan orang-orang di sekitar kalian pun, atau kalian nih, yang nonton ini, yang memang diem-diem, udah jadi penyalahguna, kalian semua berhak, untuk mendapatkan pengobatan. Secara gratis ya Pak ya. Dari mulai pemeriksaannya, sampai dengan selesai pelaksanaan rehabilitasinya, itu semua prosesnya gratis. Jadi, nggak ada tuh cerita, aduh mesti bayar berapa ya, sama aparat, biar saya dapat rehab. Nah itu, nggak ada seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Pak sedikit, untuk teman-teman yang memang pengen rehab, atau masyarakat yang masih menganggap bahwa, ah masa sih, masih nih, masih mesti pakai duit nih, biar dapat rehab gitu. Itu gimana Pak? Ya, kalau saya itu tadi, jangan tunggu sampai ditangkap, atau overdose, datang ke klinik-klinik, BNNP atau BNNK. Terus kemudian, kita kan punya hotline ya, artinya bisa lapor di hotline tersebut, tentang kondisi keluarga bagaimana, ataukah perlu dijemput oleh orang BNN, kalau misalnya takut datang gitu kan. Ya seperti itulah. Jadi artinya, ayo, jangan nunggu sampai parah, tingkat keparahan, kecanduannya, jangan sampai nunggu ditangkap, jangan sampai overdose, datang ke fasilitas lainnya kesehatan lainnya, khususnya, milik klinik pertama, milik BNNP dan BNNK yang ada di Indonesia. Ini juga aja. Oke Pak. Terima kasih Bapak Yanwar, atas waktu yang sudah diluangkan, untuk menjelaskan panjang lebar, tentang rehabilitasi ini. Semoga, obrolan kita hari ini, bisa menginspirasi banyak banget, buat kalian yang nonton, atau, kalian yang memang, benar-benar sudah, sebenarnya sudah menjadi penyalahguna, atau kalian sebenarnya punya nih, keluarga dekat penyalahguna, ayo, diajak keluarganya untuk, berobat. Dan ini bukan aib, ya Pak ya, penyakit bukan aib. Sama seperti misalnya, aduh saya nganterin orang tua saya nih, berobat, punya penyakit ini, rutin kontrol ke rumah sakit. Nah, ini sama halnya dengan itu, bahwa ini adalah penyakit dan bukan aib. Oke, mungkin sekian, Bapak Yanwar, terima kasih. Terima kasih teman-teman, atas waktunya yang diluangkan, untuk nonton ini, jangan lupa, di like, dan di subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.